hai 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 halo John ketemu manengar aku pengikitan channel Oke kita bahas tentang atap lagi John nanti disini nanti hari ini saya mau terangin jadi nanti sampai akhirnya jadi atap yang keren jadi disini adalah terusan untuk area atap yang utama ini adalah atap spandek dan disini nantinya akan ada kanopis reading tapi sebelumnya kita hamper dulu John iklan sih Oke untuk awalnya yang pasti ini sih tinggal milih sih sebenarnya mau tetap pakai genteng langsung jadi dari ini yang genteng utama yang genteng utama yang itu terus yang sini kan area api spandek dan ini pilihan sih dibuat atap genteng juga enggak papa cuman karena ini saya pengennya pakai spandek aja itu terserah kalian jadi bebas untuk talangnya kalian harus siapin juga yang area matinya ini jauh lebih tinggi daripada yang area sleding nanti nantinya yang ada sleding ini nanti dapat di area bawahnya yang di sini yang area mati di sini tak kasih tambahan lagi untuk area biar supaya enggak tampias jadi ini talangnya sebenarnya rata mulai dari sini sampai sini itu rata tapi ini ditambahin supaya eh ininya udah tampias untuk yang area belakangnya pun juga sama Hai nah nanti juga akan di plafon untuk area sini jadi tungguin aja perkembangannya habis ini untuk area sini ini mungkin ini juga akan dipotong jadi di belom-belom untuk area sini biar supaya nantinya akan jauh lebih terang karena untuk penerahan di area kamar sini sama nanti di mesin cuci sini jadi untuk area jemuran juga bisa ditaruh disini kalau udah pengen di area depan nanti tinggal dikasih besi aja udah bisa aja oke nah ini dia prosesnya mas jalan tadi untuk area anekus dirapik nih dirapikan terus ditaruh untuk ini kanopinya ada dua susun jadi yang atas tuh untuk yang area mati terus yang bawah ini untuk area starylnya jalan jadi seperti ini nih mau dicentuh Pak tukang-tukang ini nanti cepat rileh 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 itu adalah area yang nanti di sleding terus atasnya itu nantinya dikasih spandek satu jalur sama yang area ini kenteng nanti untuk area belakang tetap terang tapi bagus ini besinya menggunakan besi siku yang ada sini yang lain cuman pakai hulu empat-empat ya oke empat-empat terus nanti untuk area sini untuk lubangnya nanti dikasih batu patah dulu supaya enggak tampias jalan oke lanjut lagi nanti setelah terpasang spandeknya nah udah jadi jalan untuk runoffing sledingnya ini posisi dibuka dan ini posisi tertutupnya dan sangat rapi dan serta bagus oke untuk area atapnya disini tak kasih kanopi yang bening jadi bukan yang itu yang Oppo yang gelap itu dan disini juga sekalian tak kasih yang bening serta untuk area atapnya juga udah dirapiin jadi terlihat gimbalnya itu kan terlihatnya udah sangat rapi aja untuk relnya itu di area sini dikasih itu juga untuk besinya untuk jalannya yang di area ini untuk rel itu kereta apinya ini nah yang ini yang ini tuh dikasih ah sejenis rel yang seperti ini jadi seperti ini kalian lihat nih ini kita kasih lihat ya Nah biasanya juga dipakai di area itu pager jadi pager besi yang di di area depan itu juga menggunakan itu dan disini talangnya yang kemarin sekarang juga udah rapi karena di ada sini juga udah di eh apa plafon tidak di plafon oke kalian lihat udah di plafon sedih untuk area bawahnya itu sudah sangat rapi dan dan di area belakang ini sangat terang karena memang banyak bukaan jadi mulai dari ini ini gelilah ini terbuka dan mengarah ke area belakang samping rumah karena ini rumahnya juga posisinya dihuk dan jadi di area pojol serta yang di atas ini juga masih mendapatkan sirkulasi udara karena belakangnya itu bukan rumah dan ini adalah tegalannya uang Hai tegalan jadi banyak pisang-pisang nah ini buat mantanan bisa bisa ngebelajar Oke rumah ini tinggal finishing tinggal ngecat dan ini lagi proses pengecatan lagi proses pengecatan warnanya untuk dindingnya itu abu-abu nanti untuk pintunya kita cat seperti biasa warna duku dan untuk kanopinya ini semua menggunakan besi 44 kalau kalian lihat kita kita kembali ke fokus ke area kanopi selideng di atasnya itu tak kasih gimbalan lagi jauh Hai gimbalan itu sejauh Hai tak coba pindah-pindah sejauh iyalah nah ini ini gimbalan yang ini kalian lihat yang dia yang ini itu supaya untuk area pinggirnya sini itu enggak tampias jadi dikasih ini gimbalan supaya eh ininya enggak turun ke salah-salahnya sini meskipun nantinya juga dinodrok juga bisa jadi di area sini juga dikasih ini dan di area sini juga dikasih dan lubangnya yang utama itu di area sini jadi fungsinya untuk kanopi residing itu selain untuk sirkulasi udara itu ketika main fence untuk area torn yang di atas sana nantinya itu juga bisa lewat sini daripada lewat depan jadi biasanya kan kalau belakang rumah samping rumah itu naiknya itu tetap dari area depan jadi itu agak jauh dan kita melewati rintangan seperti eh apa nanti jeneng-jeneng jenteng itu akan sangat merepotkan jadinya disini ketika ada lubang ini kalian akan jauh lebih simpel Oke dan terima kasih mantul suor dan semoga membantu untuk kalian yang lagi terhati referensi untuk area atap-atap seperti ini ini atapnya spread spandek dan jenis reading itu video kalian pas untuk cari di peringkitan channel Oke mak terima kasih matur suor dan Assalamualaikum dalam messah jenis Terima kasih.